Memiliki pengasapan atau fogging terus dilakukan Partai Perindo dalam memberantas nyamuk dan penyakit demam berdarah. Kedekatan kadar Partai Perindo dengan masyarakat juga ditunjukkan dengan senam sehat dan bugar bersama ibu-ibu di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Pengasapan atau fogging dalam memberantas nyamuk dan penyakit demam berdarah menjadi salah satu hal penting mencegah warga terjangkit demam berdarah. Secara rutin sudah seharusnya fogging dilakukan selain menjaga kebersihan lingkungan. Inilah yang dilakukan kader Partai Perindo saat bersilaturahmi dengan warga di Kampung Capjaya, Desa Setiajaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Fogging dilakukan atas permintaan warga karena setahun terakhir 10 warga terjangkit demam berdarah. Lebih kegiatan yang selain fogging itu, diutamakan yang mungkin yang lain lagi, KUKM diperlayakan di sini, terus dia minta bantuannya dari Partai Perindo lah. Jadi dibalik itu, ini adalah satu bukti nyata bahwa kita sebagai anggota Perindo dan caleg dari Perindo memberikan bukti kepada masyarakat bahwa kita memperhatikan kesehatan masyarakat dengan melakukan kesehatan fogging pada hari ini. Tidak hanya fogging, kedekatan kader Partai Perindo dengan masyarakat juga ditunjukkan dengan senam sehat dan bugar bersama ibu-ibu di Kampung Warung Loa, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Senam bersama Kartini Perindo ini untuk mengkampanyekan pola hidup sehat melalui olahraga kepada kaum ibu. Kita mengadakan senam bersama, seperti biasa. Karena Kartini ingin semua perempuan-perempuan sehat, perempuan-perempuan maju dan semua kader-kader Partai Perindo semuanya menjadi sehat. Sesuai tujuannya untuk Indonesia Sejahtera, Partai Perindo akan terus konsisten dalam mewujudkan program-program kemasyarakatan melalui para kader dan calon anggota legislatifnya yang berkualitas, sehat, dan cerdas. Tim AI News melaporkan.